Assalamualaikum Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya Amin ya robal alamin Di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk ikut aku belanja mingguan ke pasar tradisional Jadi ikutin terus videonya, jangan di skip ya Seperti biasa kalau belanja mingguan ke pasar, aku selalu ditemenin sama pak suami dan Hanif ya teman-teman Nah ini aku udah masuk pasar, yang pertama tadi aku udah beli emping Requestannya pak suami ya minta digorengin kerupuk emping gitu Untuk empingnya aku gak beli banyak ya, cuma satu on aja Karena untuk pak suami aja aku kurang terlalu suka gitu Karena menurut aku rasanya kayak agak pahit-pahit Lanjut ini aku mau beli ayam Untuk stok ayam tuh gak pernah ketinggalan ya di belanja mingguan Karena kalau untuk ayam selalu aku ungkep Jadi untuk memudahkan ya dan praktis aja gitu ya teman-teman Kalau misalkan lagi males masak jadi tinggal goreng aja deh Oke ini untuk ayamnya udah selesai dipotong-potong Selain ayam yang utuh, ini aku juga beli ayam yang filet ya Yang ayam dada Ini juga salah satu requestannya pak suami Karena minta dibuatkan chicken stick gitu ya teman-teman Oke lanjut lagi Ini aku ada di tukang ikan Nah ini Hanif tuh dari tadi ngeliat ikan lele Dia minta dibeliin gitu Aku juga kurang tau ya ternyata dia tuh suka untuk ikan lele Padahal aku tuh belum pernah masak Dan memang karena aku gak suka gitu teman-teman Kayak geli gitu ya menurut aku makan ikan lele Gak tau kenapa ya dari itu aku gak suka gitu Ini Hanif tuh juga suka dan doyan ikan lele Karena sepupunya juga sering makan ikan lele Dan dia ikutan makan Ternyata suka dan enak menurut dia ya Jadi minta gitu Yaudah ini aku beliin cuma setengah kilo aja Lanjut masih di tukang ikan Nah ini aku mau beli ikan yang kecil-kecil seperti biasa ya Kan ini tuh juga sama nih Gak pernah ketinggalan di list belanja mingguan aku Ini aku beli setengah kilo Itu 20 ribu Nah terus ditambahin gitu Karena udah tinggal sedikit Jadi 20 ribu lumayan banget isinya ya Kemudian ini aku juga beli bumbu ayam ungkep Cuma beli 3 ribu aja Karena mau ungkep ayam Mula-mula-mula Mula-mula Mula-mula Oke untuk protein hewaninya Udah segitu aja ya temen-temen stoknya Nah ini aku mau beli protein abatinya Aku beli tempe satu papan Sama tahu juga ya satu bungkus Lanjut lagi ya Nah ini aku lagi pilih-pilih kentang Karena pak suami request minta dibuatkan chicken steak Otomatis kan pasti harus ada kentang gorengnya juga ya Jadi ini aku beli 1 kg Disini aku juga beli cabai Terus aku juga beli selada Sama aku beli tomat ya Untuk perbawangan minggu ini aku skip ya temen-temen Karena menurut aku stoknya kayaknya cukup ya Masih banyak di rumah Alhamdulillah nah ini aku udah sampai rumah ya temen-temen Langsung aja mau aku unboxing Yang pertama nah ini tadi aku beli selada Itu Rp3.000.000 ya Kemudian ini aku juga beli kentangnya Tadi 1 kg itu Rp15.000.000 ya temen-temen Ini aku beli di satu tempat yang sama Untuk cabainya ini aku tadi minta Seper 4 dicampur cabai keriting sama cabai rawit Lumayan ya itu harganya Rp13.000.000 ya temen-temen Oh iya aku mau info Jadi ini tuh aku belanja kira-kira tanggal 5-an gitu ya Awal bulan cuma ini baru sempet aku edit dan aku upload Untuk tomatnya aku beli sempet 4 itu Rp6.000.000 ya Nah untuk tahunya ini satu bungkus itu Rp10.000.000 ya temen-temen Kemudian untuk tempenya ini satu papan Harganya Rp7.000.000 ya Oh iya aku mau tanya sama temen-temen Menurut temen-temen lebih enak tempe yang daun Atau yang tempe plastik ya Boleh komen di bawah Untuk bumbu ayam ungkepnya Rp3.000.000 lumayan banyak ya Nah ini ikannya temen-temen setengah kilo lebih ya Itu harganya Rp20.000.000 Untuk ikan lelenya ini setengah kilo itu Rp13.000.000 ya Karena untuk hanip aja jadi aku gak beli banyak-banyak Nah pinknya tadi aku beli 100 gram itu Rp8.000.000 Untuk dada ayam filetnya ini aku beli totalnya jadi 2 dada Itu Rp25.000.000 ya Nah yang terakhir ini untuk ayamnya 2 ekor Harga 1 ekornya Rp35.000.000 Jadi 2 itu Rp70.000.000 ya temen-temen Oke selanjutnya ini aku mau bersihin dan dicuci-cuci untuk ikan sama ayamnya Nah untuk ikannya ini aku belah-belah gitu ya temen-temen Biar nanti kalau misalkan dikasih bumbu biar meresap gitu ke dalam-dalamnya Untuk videonya mohon maaf ya aku singkat-singkat biar durasinya gak terlalu banyak Nah ini aku baru pertama kali cuci ikan lele geli gitu ya temen-temen Licin-licin banget karena dia mungkin gak ada sisiknya ya Jadi bener-bener licin banget Agak geli sih gitu tangannya Maaf ya temen-temen kalau aku sedikit lebay Soalnya bener-bener aku baru pertama kali dan memang aku gak suka gitu ikan lele Jadi ya gitu ya mohon maaf Nah ini untuk ikannya udah selesai Selanjutnya mau aku cuciin untuk si ayam-ayamnya Untuk ayam ini aku bagi jadi beberapa bagian ya Ada yang utuh, ada yang aku fillet, terus ada yang tulangan sama ceker-cekernya nanti buat ngesop gitu Pokoknya buat temen-temen yang udah sering nonton video food prep aku udah tau ya Kalau ayam tuh pasti aku bagi-bagi beberapa untuk masaknya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Selesai cuciin ayam sama ikannya Nah ini aku mau ungkep ya temen-temen ayamnya Untuk bumunya tadi aku tumis sedikit ya pakai minyak Biar lebih enak aja Nah ini untuk si ayamnya udah aku kasih air Sampai mendidih Aku tuh paling suka kalau ungkep ayam airnya banyak ya temen-temen Biar si ayamnya bener-bener empuk gitu ya mateng Nah ini untuk daun jeruknya tadi aku kelupaan Yaudah gak apa-apa Airnya juga belum menyusut banget Jadi aku langsung masukin biar wangi gitu Lanjut ini aku mau menata si kentang Untuk kentang aku taruh di suhu ruang aja ya Dia awet banget sih Nah untuk si ayamnya ini untuk dada ayam filetnya Aku bagi dua tempat ya Karena pasti ini bakal jadi dua kali masak gitu temen-temen Nah untuk ayam filetnya ini gak pernah ketinggalan juga Ini masuk satu tempat gitu Sisanya ini ayam yang gak diungkep Aku potong kecil-kecil gitu biasanya nanti pengen masak ayam ricah-ricah ya Itu ayam ricah-ricah itu favorit aku banget sih temen-temen Nah yang terakhir sisanya tulang-tulangan Ceker-ceker ini nanti aku akan sop ya Untuk hanit ya temen-temen Karena kalau misalkan gak makan sayur juga kasihan ya Walaupun sebenarnya anaknya juga kurang terlalu suka sayur Cuma kalau sayur sop masih ya lumayan lah mau gitu ya Nah untuk si ikan kecil ini aku lupa terus sih nama ikannya Ikan selar ya temen-temen atau apa sih boleh komen di bawah ya Ikan ini tuh enak banget ya cuman dipake bumbu biasa aja Terus digoreng-garing Mantep sih menurut aku Lanjut ini untuk ikan leleknya hanif Ada empat ekor ya Untuk setengah kilo lumayan nih buat beberapa hari Nah ini untuk tahunya aku masukin aja ke wadahnya Terus nanti langsung aku kasih air Pokoknya kalau untuk nyimpan tahu aku mah gitu aja ya temen-temen Airnya juga bukan air matang air keran biasa Ini tuh awet yang penting sering-sering diganti aja airnya ya Untuk ayam ungkap aku juga ini udah matang Airnya juga udah menyusut Nanti sisa bumbunya gak aku buang ya Mau aku ungkap lagi untuk tempe sama tahu Nah ini untuk ayamnya Cool banget satu tempat ini ya temen-temen Biasanya tuh muat banyak Akhirnya nanti aku pindahin jadi dua wadah gitu ya Karena gak bisa ditutup Nah ini manfaatin sisa bumbu ayam ungkap Jadi aku mau ungkap tempe sama tahu ya Aku tambahin air lagi Terus aku kasih tambahan kaldu ayam sama garam ya temen-temen Karena takutnya nanti udah gak asin gitu Untuk tempe sama tahunya juga gak semuanya ya Aku ungkap sebagian aja Ini lumayan juga nih buat stok Kalau misalkan lagi males masak Atau lagi gak keburu gitu ya Pagi-pagi udah kelaparan yaudah Goreng ayam terus tempe sama tahu aja udah enak Udah mantep banget Kalau untuk tempe sama tahu Aku ungkapnya gak terlalu lama ya Tadi yang kasih airnya juga gak banyak-banyak Karena takut kalau misalkan terlalu lama Nanti dia hancur ya temen-temen Lanjut Nah ini aku masih ada sisa cabai dari minggu lalu Wadahnya udah basah banget ya Ini aku lap-lap sedikit Aku alasin tisu baru ya temen-temen Dan langsung aja untuk cabai barunya Aku buang-buangin untuk batangnya Nah ini jadi segini ya Satu wadah gitu Untuk cabai rawit sama cabai keritingnya Alhamdulillah Selanjutnya ini untuk tomat 6 ribu dapatnya 3 aja Lagi mahal ya temen-temen Berarti harga satuannya 2 ribu ya Terakhir ini ada selada Ini aku langsung masukin satu wadah aja Selada ini biasanya yang makan aku aja ya temen-temen Pas suami tuh kurang suka Nah ini terakhir ada tempenya ya Yang sisa tadi diungkep Alhamdulillah untuk food wrap kali ini Sudah selesai Total belanjaan aku 196 ribu Aku bawa uang 200 ribu Masih ada sisa 4 ribu ya temen-temen Mungkin sampai disini juga video dari aku Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa